Intro Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan indahnya Dunia hayalah Dunia impian 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 Dunia hayalah 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 Nur ma, Nur ma, Nur ma, Nur ma, Nur ma, tunggu Hah, lepasin, 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 tolong biar dikasih ombak Nur ma, ini aku Sinta Kamu mau kemana malam-malam kayak gini Nur, apalagi ini kan malam bulan umpurnama Enggak mbak, saya tidak mau lagi masuk ke dalam rumah, saya harus pergi Nur, tapi nanti kalau kamu ketemu Nyigandarawa, itu kan berbahaya Kalau saya tetap di dalam rumah, saya akan lebih bahaya mbak Saya harus cepat-cepat mengungsi ke gua Saya harus melupati janji saya pada almarhum suami saya Sebentar lagi dia akan lahir Saya tidak mau dia jadi santapan Nyigandarawa Tapi kalau Nyigandarawa kelihatmu gimana? Tolong doakan saya dan bayi saya ya mbak Nur, 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 Nur cepat kamu pergi, Nur Mbak, jangan bilang siapa-siapa-siapa ya mbak Nur, hati-hati, Nur Ya Tuhan, selamatkanlah kami Semarkanlah kami dari penglihatannya ya Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Malam ini, malam purnama yang indah Dimana aku akan berpesta pura Memakan daging manusia yang lezat dan gurih Dasar, dasar penduduk kampung yang tol Apa kalian pikir dengan kalian menutup cindera dan pintu Kalian bisa bersubunyi dari aku? Terima kasih telah menonton! Look at you! to go! To go! utilisおめでとう! melhor!! はぁっくぉー お別の話し、すげます Rasakan ini hukuman buat kalian Karena kalian tidak menyedihkan anak kecil untukku Bukankah kalian tahu Kalau setiap bulan purnama kalian harus menyedihkan anak kecil untukku Tapi sekarang mana? Mana? Kalian pasti menyembunyikan anak-anak kecil itu Gimana kalian menyembunyikan? Gimana? Ampunyi Sebuah bayi disini sudah habis Boong! Boong kalian pasti boong Kalian pasti menyembunyikan anak kecil itu dariku Kami tidak bohong Semua bayi disini sudah dimakan Hanya satu-satunya bayi yang tersisa Juga sudah dimakan semuanya bulan purnama yang lalu Saya tidak mau tahu Saya tidak mau tahu Pokoknya bulan purnama berikutnya Kalian harus menyedihkan anak kecil untukku Ingat itu Kalau tidak Semua penduduk kampung ini akan mati Kalian tahu Kalian jangan coba-coba kabur dariku Karena aku pasti akan tahu Dimana kalian semua berada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tenang semuanya Kita tidak mungkin mengungsi dari sini pak Bu Apa kalian lupa Kalau Nyigandarwa itu penyihir yang sangat sakti sekali? Hah? Dengan sihirnya Dia akan mudah bisa menemukan kita Apalagi kita dengan jumlah yang banyak Ya kan? Satu-satunya cara Kita harus memenuhi permintaan Nyigandarwa Apakah diantara bapak-bapak dan ibu-ibu Ada yang tahu penduduk yang sedang hamil tua? Ada pak Namanya Norma pak Sekarang ini dia lagi hamil tua pak Mungkin sebentar lagi Dia akan Melahirkan pak Tapi kelihatannya Norma sudah meninggalkan desa ini pak Tadi saya sempat mampir ke rumahnya Ternyata rumahnya itu kosong pak Sumpah pak Sumpah Pak Gades Tolong Pak Gades Sudah tidak ada jalan lain lagi Pak Gades Kita pasti mati Pak Gades Mati Pak Gades Ya Tuhan Apa yang harus aku lakukan Norma pasti akan marah Kalau aku memberitahu penduduk tempat persembunyiannya Tapi aku juga gak bisa ngelihat Semua orang di desa ini musnah dimakan Nyigandarwa Ya Tuhan Apa salah kami Sehingga engkau menghukum warga kami seperti ini Ya Tuhan Nurma Maafin aku Saya tahu di mana Nurma berada Nurma 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 Saya kan sudah bilang Jangan bilang sama siapa siapa Maafkan aku Nur Aku terpaksa Nurma Kami semua mengharapkan bantuan kamu, Nurma Iya, Nurma Banyak kamu yang bisa menolong Warga desa kami, Nurma Saya tahu Kalian kesini meminta bayi sayang, kan? Bercuma Sampai kapanpun Saya tidak akan pernah menyerahkan anak saya Nurma Hanya bayimu yang bisa menyelamatkan desa ini, Nurma Kami tahu Sebentar lagi kamu melahirkan Tapi tolong, Nurma Relakan bayimu, Nurma Saya mohon, Nurma, saya mohon Sampai kapanpun Saya tidak akan pernah menyerahkan anak saya Sekarang Sekarang kalian semua pergi dari sini Pergi Pergi Nurma Kami Nurma Tolong, Nurma Walaupun kalian semua Beruntung sampai semalam Di sini Saya tidak akan pernah merubah keputusan saya Kalian semua yang egois Bayi ini satu-satunya yang saya punya Sejak suami saya menikah Tidak ada lagi yang tersisa Cuma bayi kami Saya ingin sekali membesarkannya Kami juga semua mengerti perasaan kamu Kami juga pernah merita seperti kamu Kami kehilangan anak kami Bayi kami Kamu kan lihat Bapak-bapak ibu ini juga merita seperti kamu Merita seperti kamu Kamu tahu kan Nyinggandarwa itu akan mengancam kami Dan akan memberasakan kami Makanya saya mohon sekali kepada kamu Tapi Kalau kamu tidak bersedia Kami juga tidak berhak memasak kamu Bapak-bapak ibu-ibu Mari kita pulang Kita tidak berhak memasak Nurma Untuk menyerahkan bayinya Ayo pulang Ya Tuhan Apa yang harus saya lakukan Apa saya tega Melihat semua penduduk desa saya Di bantai Nyinggandarwa Suamiku Maafkan aku Aku tidak bisa menepati janji Tunggu Saya bersedia Menyerahkan anak saya Kamu sungguh-sungguh Nur Kamu benerankan Nur Benar Nurma Terima kasih Nurma Terima kasih Nurma Tarik nafas yang panjang Dan dorong yang kuat Nurma Ayo Ayo sedikit lagi Nurma Sakit pak Ayo terus Sedikit lagi Nurma Sedikit lagi Terus Nur Sakit pak Terus Eh kepalanya sudah keluar Nurma Ayo Ayo terus Terus Dikit lagi Terus Ayo terus Terus Dorong Nur Dorong Terus Ya Nurma Anakmu sehat dan cantik Bapak 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 Sinta cepat Cepat kamu Bapak ini Sinta cepat Bapak Kalian memang pintar Kalian memang pintar Sudah menyediakan jaging yang merah Lentas Kuri untukmu Malam ini aku akan berbentak Kuran Jangan ambil anak saya Bapak Bapak Saya tidak mau anak saya Ini malah Dagu Bapak 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 Ayolah 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 Bayi yang merah Dan kurel Aku sudah tidak Taman Melahapmu Ayo Anak saya Ayolah Ayolah Bapak Ayolah 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 Jangan lupa, Iman! Jangan lupa, dia! Kita akan berlaku, Imanor! Kita akan berlaku. Anak, Iman! Jangan lupa... Ah! Syukurlah Nur, bayimu sehat. Berkati yang jadarwa menemukan ajalnya. Bener, Nur. Nur, anakmu sangat kuat. Lihat, ada tanda peka samar yang petir dikeningnya. Kalau gitu, Nur, anakmu anak petir. Begitu, hidup anak petir. Itu anak petir. Anak yang kuat dan peka sakit, tanah maka petir-petir ya. Itu anak petir-petir. Itu anak petir-petir. Itu anak petir-petir. Begitu banyak kisah tersifat. Betapa besar... ...dunia hayalan, dunia impian... ... ... Airku, airku tumpak, airku tumpak, nek, nenek kenapa menangis? Airin nenek bawa tumpak semua. Padahal nenek udah naik kesana ngantri. Tapi sekarang nenek harus balik lagi kesana. Padahal nenek sama kaki nenek rasanya sakit semua putri. Nenek jangan nangis lagi ya. Nanti biar aku aja yang ngambilin air untuk nenek. Gak mau kakak-kakak yang baik putri putri. Sekarang nenek pulang aja. Nanti airnya aku anterin ke rumah nenek. Terima kasih ya putri. Terima kasih putri. Terima kasih ya. Tidak. 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 sanggup. Tidak perlindungan yang banyak banyak. Batuk dong yang lainnya. Emang kolamnya punya kamu. Saya juga butuh air. Tau. Situ dia ekornya, dia masalah kamu saja. Matri dong, saya juga perlu air. Hidu. Tidak aku serang gak cukup banyak bicara gitu. Ya tikin. Kurang aja. Kamu yang banyak bicara gitu. Uy, rumah keras. Hibu, rumah keras. Cukup, balik nampak keras. Hei, hei, berhenti, 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 berhenti. Apa-apaan sih ini? Semuanya harus tertip. Tahu gak, tertip. Pak Kades, sebaiknya sekarang kita mengadakan upacara minta hujan. Kades! Baik, baik, baik. Kita akan adakan upacara untuk supaya hujan. Sekarang antri yang baik. Ayo, tertip, ayo, tertip. Ayo, cepat, tertip. Cepat, antri, antri, antri. Ayo, satu-satu. Nah, gitu. Kan enak. Wahai awan-awan pembawa hujan. Wahai awan-awan pembawa hujan. Penampung air kehidupan. Penampung air kehidupan. Berkumpulah di atas desa kami. Berkumpulah di atas desa kami. Tunjukkanlah kebaikan hatimu. Tunjukkanlah kebaikan hatimu. Turunkan air yang kau kandung di atas tanah yang kering dan gersang ini. Turunkan air yang kau kandung di atas tanah yang kering dan gersang. sambandung atas sesungguh kering dan folket. Penampung air di atas. Penampung air kebaikan hatimu. Menangnya atau kunya, Turunkan hujan di atas tanah ini. Wahai penduduk desa, kami belum bisa menurunkan hujan untuk kalian, kecuali jika putra bawang hujan yang memintanya. Jika kalian menginginkan hujan, carilah putra bawang hujan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalian sudah mendengar sendiri apa kata Awan Taji. Apabila kita ingin turun hujan, kita harus mencari dan membawa putra bawang hujan ke desa kita. Tapi kemana kita harus mencari anak itu, Pak? Kakek ketua. Apa kakek ketua ada petunjuk? Di mana putra bawang hujan berada? Pak Kades, kakek ketua. Biar saya saja yang mencari putra bawang hujan itu. Sayang. Putri Petir, walaupun kamu itu pemberani dan baik hati, tapi kamu itu masih kecil. Lagian kamu itu mau nyari putra bawang hujan kemana, eh? Saya tidak tahu. Tapi, saya akan tetap mencarinya. Kami mengizinkan kamu pergi. Tapi, kamu harus minta izin dulu pada ibumu. ibumu. Ibu... Kalau izini saya pergi, ibu. Kalau ibumu berdoakan, pasti saya akan kembali dan membawa putra bawang hujan itu. ibu... 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 Ini bukan untuk kamu di jalan, ya, senyata. Dengar, ibu. Kamu harus bantu warga desa. Jangan kecewakan mereka, ya. Kamu harus jaga diri, hati-hati di jalan. Baik, ibu. Baik, ibu. 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 Aduh! Tolong! Tolong! Suara siapa itu? Kamu di mana? Nena ada di balik pohon. Tolong. Tolong, perut Nena sakit. Tolong. Tolong, aduh. Perut Nena sakit. Aduh, tolong. 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 Nene, kenapa? Baru Nena sakit. Ini makanan untuk Nena. Nek. Gak sih ya, Cu. Nek, kakinya saya obatin ya. Tunggu. 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 Nah, sekarang sudah selesai, Nek. Nenek coba gerakin kakinya. Tunggu. Tunggu. Bu, kamu memang hebat. Menurut Nenek juga kenyang. Nama kamu siapa? Nama saya Putri Petir, Nek. Nama yang hebat. Kenapa kamu bisa ke sini? Dan kamu mau ke mana? Saya mau mencari Putra Pawang Hujan, Nek. Desaku di landa kekeringan. Dan Raja Wan bilang, ia akan menurunkan hujan bila diminta oleh Putra Pawang Hujan. Apa Nenek tahu di mana Putra Pawang Hujan berada? Iya. Buat ini. Dia ada di istana Monster Bermata Tiga. Sungguh malam dia. Dia ada di sana disiksa oleh Monster Bermata Tiga. Nenek tahu di mana letak istana Raksasa Bermata Tiga. Tempat itu ada di barik hutan ini. Kau akan melewati banyak rintangan. Di sana kamu akan menemukan monster pohon raksasa. Saya tidak takut, Nek. Demi penduduk kisah saya, saya berani pergi ke istana itu. Kamu memang pemberani. Nenek akan kasih dua biji yang berwarna merah yang akan berguna mengecilkan tubuh kamu. Kau akan terlindungi dari monster raksasa tersebut. Setelah kau memakan buah ini, panjatlah, rayilah hatinya, karena dengan tersebut dia akan terkalahkan. Kalau yang warnanya hijau ini untuk apa, Nek? Yang hijau itu agak berguna membuat dirimu kembali seperti semula. Terima kasih, Nek. Saya pamit dulu. Udri Fatir. Semoga kamu selamat di perjalanan ke rumah istana monster pemerintah tiga. Suara siapa itu? Suara siapa itu? Jangan-jangan. Itu suara monster pohon raksasa. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Aneh. Tiba-tiba suaranya menghilang. Tidak. Tidak! Terima kasih. Dan ku jadikan pupuk untuk pohon-pohon baruku. Dalam waktu yang singkat, tubuhmu akan hancur dimakan oleh cacing-cacing. Dan sari-sari tubuhmu akan menjadi pupuk yang paling manju untuk menyubuhkan hutan ini. Ya Tuhan, ada apa ini? Semoga ini bukan firasat buruk. Mudah-mudahan anakku selamat. Kembalikan dia pulang ke rumah, ya Allah. Selamat menikmati. Terima kasih. Hei, anak kecil. Mau kemana kamu? Ayo kembali ke luar. Kamu harus kekubur dan ku jadi kepupuk untuk hutan ini. Lepasin aku monster jelas! Turunin aku! Lepasin! Sekarang kamu sudah jadi milikku. Kamu tidak boleh kemana-mana. Aku harus makan biji buah yang berwarna merah dan menemukan hati monster pohon raksasa ini. Terima kasih. Kurang ajak. Kemana dia? Sekarang aku harus panjat badannya dan tembukan jantungnya. tangkos. Kedua kamu. Apalagi anda, mati. Selesaikan tidak, aku mencang. Sandari hajalah.. Lat... Adot... Terima kasih anak kecil Kamu sudah membebaskan aku dari kutukanku Ketahuilah bahwa aku sebenarnya adalah pangeran yang tinggal di surga Tapi karena kesombonganku, aku dikutuk menjadi monster pohon raksasa dan dibuang ke tengah hutan Kutukanku akan lenyap jika ada orang yang berhasil menyentuh hatiku Berkat kamu, sekarang kutukanku lenyap dan pintu surga kembali terbuka untukku Sekarang aku harus cari biji boyang warna hijau Karena dengan memakan biji itu, aku akan kembali normal Ada tikus raksasa Tadi itu kayak manusia Tapi kenapa kecil banget ya? Masa berdoa? Kelihatannya dagingnya sedap Lebih baik aku tangkap dan aku bawa pulang Istri dan anakku pasti senang dan bisa makan daging yang lezat Apa itu pak? Kok kayak manusia? Tapi kecil banget Itu leleiput ya pak? Gak tau Tapi kelihatannya dagingnya gurih dan lezat Ibu, tolong siapin bumbu-bumbunya Kita sop dia Asyik, hari ini makan sop daging seger Kamu jaga dia baik-baik Jangan sampai dia kabur Bapak mau tidur dulu, capek Oke pak Aduh, gimana ini? Aku harus cepet-cepet keluar dari sini Sebelum dimasak jadi sop sama mereka Tapi, gimana caranya? Tapi, gimana aku bisa cari biji bo yang berwarna hijau itu ya? Aku juga lebih capek Aku lebih capek Sama, aku juga lebih capek Hah, ngapain kita ribut-ribut? Kita kan satu badan Bego Iya, jangan bego siapa? Ada lili put mumil nih Pasti lucu kalau dijadikan mainan Daripada aku gak ada kerjaan Mendingan aku main sama dia Maya Aduh Tolong Ayo sekarang kamu nyanyi liput kecil Nyanyi Ya ampun Baru juga lepas dari tikus raksasa Sekarang aku ketangkap sama raksasa berkepala dua Siap banget sih nasibku Akulah putri petir Mencari pawang hujan Untuk kehidupan Penduduk yang getir Hujan, hujan, hujan Dimanakah putra pawang hujan? Dimanakah putra pawang hujan? Lagi! Lagi! Pak Kades Pak Kades Kami kita tidak bisa mendapatkan air Saya takut Tidak akan ada yang selamat Ayo nyanyi lagi Akulah putri petir Apakah pawang hujan? Daging manusia kecil ini Pasti enak banget untuk makan malamku Burung hantu julek Mau dibawa kemana malamku? Ya pembalikan Cepat kembalikan Terima kasih ya Kau sudah menyelamatkan Dasar langsung kecil naif Kamu itu lupa banget sih Efangnya siapa yang menyelamati kamu Justru aku mau makan kamu Kau sudah menyelamatkan Tempat apa ini? Istani siapa? Bagus banget Jangan-jangan Ini Istana Raksasa Bermata 3 Wah Indah banget Aku belum pernah lihat yang seperti ini di desa Kasian sekali Bidadari itu Ada apa ya? Wahai Bidadari yang cantik Kenapa kamu menangis? Siapa itu? Dimana kamu? Aku disini Coba lihat ke bawah Aku kehilangan anting kesayanganku Aku sudah mencarinya kemana-mana Tetapi tidak ketemu Anting itu sangat berharga bagiku Ibu ku yang memberikannya Anda saja Ada seorang yang bisa menemukan anting itu Aku akan mengabulkan apa saja yang dia mau Aku akan mengabulkan apa saja yang dia mau Aku akan mengabulkan Sekarang katakan apa keinginanmu Aku sedang mencari biji buah hijauku Aku kehilangan biji itu saat aku melawan pohon raksasa Kalau aku tidak memakan biji itu Tubuhku tidak akan bisa kembali seperti semula Dan aku tidak bisa manggil ke perjalananku Kalau hanya itu Itu mudah bagiku Terima kasih Bidadari Terima kasih Sekarang aku mau menuliskan perjalananku Tunggu Hari sudah malam Berbahaya bagi kamu untuk melanjutkan perjalanan Lebih baik kamu menginap disini Besok baru kamu melanjutkan perjalananmu Kamu benar Bidadari Aku memang butuh istirahat Enak banget Enak banget Ya Tuhan Kenapa jadi begini Putri Petir Anakku Putri Petir Anakku Andai saja kau sepulang Dengan membuat putera bawang hujan Pasti semuanya tidak akan begini Terima kasih Ibu 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 Terima kasih Bidadari Bidadari sudah menerima aku tinggal disini Aku senang sekali Kamu bisa tinggal sesukamu Tapi Aku harus meneruskan perjalananku Karena Ada tugas yang sangat penting Memangnya tugas apa? Desaku Desaku Dilanda kekeringan yang sangat parah Dan untuk mengakhirinya Aku harus mencari putera bawang hujan Yang ditawan oleh raksasa bermata tiga Kamu memang anak yang baik Ambilah selendang ini Selendang ini dapat menjadi kendaraanmu Dan dapat juga sebagai senjata Terima kasih Terima kasih Bidadari Tunggu Roti itu tidak akan pernah habis Dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit Tanda kilat ini adalah sumber kekuatan kamu Apabila kamu berkonsentrasi penuh Maka tanda kilat itu akan mengeluarkan sambaran petir yang luar biasa Tetapi kamu harus berhati-hati dengan kekuatan kamu itu Kekuatanmu itu hanya untuk menolong orang dan melawan kejahatan Terima kasih Bidadari Saya pergi dulu Semoga kamu berhasil membawa putera bawang hujan Wah ternyata Terbang seperti ini menyenangkan ya Kita bisa lihat banyak hal Bisa cepat nyampe juga lagi Suara dari mana tuh ya Kayaknya suara itu ada di bawah sana deh Aku harus ke sana Mungkin mereka butuh bantuanku Ibu 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 Ayo! Waduh, aman! Ayo! 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 Loh, menurut itu pada ngapain? Kok lari-lari sih? Mereka ketakutan lagi. Memangnya ada apa ya? Ayo! Loh, but... Kelabu! Loh! Takindah. Gudet! Artinya apa yang terjadi pada desa ini, kenapa penurut desa ini meninggal dengan kondisi penyakit seperti ini? Desa kami dirampok, Non, oleh gerombolan kurcaci-kurcaci jahat. Dan orang-orang ini meninggal karena ditebas pedang racun, Non. Karena mereka berani melawan kurcaci-kurcaci itu, Non. Tolong kami, Non. Saya akan coba membantu orang yang terukah. Terima kasih, Non. Terima kasih. 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 apa-apa hati-hati Putri ada orang beko, berani masuk kesini mau mati ya, udah kita habisin aja kita cincang buat makasih ketua apa ini, apa ini gawat ketua, di luar ada anak kecil sakti, dia membunuh konjolo dengan kekuatan saktinya ketua berani-beraninya dia mendekati gua kita hei potos, segitu aja kamu ngepetos sekarang kita kasih pelajar yang narik itu, yang kurang ajar itu hei itu dia ketua itu dia ketua itu dia ketua oh buca kecil ini yang berani melawan kami iya betul ketua ayo kita habisin ayo huaaa ah 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 sung Sampai jumpa. 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 Jangan. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 Kurang ajar Kurang ajar Jadi hanya segitu kemampuanmu Biar badanmu besar Tapi gerakanmu lamban Ternyata nyali muka dia juga Ini juga kamu mengandang aku Dirasin Panas 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 Tidak! Herak sesejahat, sekarang kamu tidak akan lakukan makanan lagi. Kalau kamu mau makanan, kamu harus susah sendiri. Memangnya siapa dirimu? Saya Putri Petir, mulai sekarang hentikan perbuatan jahatmu memakan anak anak. Jadi cuma itu tujuannya datang kemari. Ingin menceramahiku, bocah kerdil. Kurang ajar, jangan macam-macam kau. Saya datang jauh-jauh kesini, bukan untuk itu. Tapi saya mau mencari Putra Pao Mujan Itawan oleh desa kami. Tidak bisa! Putra itu sudah menjadi milikku. Kau tidak bisa mengambilnya, jangan coba-coba kau mengambilnya. Atau aku akan hidup-hidup. Tidak kuampuni kau, bocah kerdil. Kau akan memakan hidup-hidup. Sampai manapun kau akan kupucari. Kau tidak akan lepas bocah kecil. Kau akan memakan hidup-hidup. Hei! Manusia kecil! Aku habis sikap! Putir-putir, lemparkan senendangmu! Cepat! Lemparkan ke arah raksasa itu! Sekarang saatnya membangunkan Putra Bawang Hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu siapa? Saya Putri-Petir. Sekarang kamu sudah bebas dari tawanan raksasa itu. Terima kasih Putri-Petir. Sebenarnya saya membutuhkan kamu. Desa kami berada kekeringan yang sangat parah. Seluruh mata air kering. Tanaman mati. Kami membutuhkan kamu untuk menurunkan hujan. Aku mau membantumu. Asalkan kamu mau mengantarkan anak yang ditawan raksasa itu ke desa mereka. Baiklah. Ayo kita keluar. Terima kasih telah menonton! ! Ada apa, Bu? Pak, ada apa? Pak Kades, tolong Pak Kades, rumah saya ke pakaran, Pak Kades. Tenang, Pak. Bu, tenang. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap pakaran itu. Kita kan tidak punya persediaan air. Sekarang kita tinggal berdoa agar pakaran itu tidak menemak kemana-mana, Bu. Anakku, Putri Petir. Di mana kamu, nak? Semoga saja kamu selamat. Dan pulang dengan membawa Putra Bawang Hujan. Makasih! 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 Ibu! Ibu! Aku pulang bawa Bawang Hujan, Bu! Aku belum! Kamu berhasil, ya? Alhamdulillah, Bu. Kamu pasti Putra Bawang Hujan. Sekarang, mari kita kesana. Ayo, nak. Tolong, Putri! Tolong! Tolong, Putri! Ayo, tolong! Tolong, Putri! Tolong, Putri! Terima kasih. 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 Terima kasih.